Nah, kali ini kita beralih ke Batanghari Nelur. Pemerintah Kabupaten Batanghari sedang genjak-gencarnya melakukan pembangunan fisik atau pembangunan fasilitas-fasilitas untuk supaya kota Muarumbulian menjadi bagus. Tapi fasilitas-fasilitas tersebut gak bagusnya malah dirusak oleh oknum-oknum gak bertanggung jawab. Ini hal-hal yang kayak gini nih, banjek gak sukunya. Tolonglah kerjasamu, itu kan kota kita juga. Kalau kota kita bagus, otomatis orang-orangnya juga bagus, dampaknya juga bagus, untuk kita juga bagus. Semuanya tuh, ya Allah, gak senang ya banjeknya. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan banjek. Aset daerah yang digunakan untuk fasilitas umum yang dinikmati publik, seyogianya dapat dijaga dan dimanfaatkan bersama oleh warga Batanghari. Namun dikala pemerintah giat melakukan pembangunan, ada saja tangan jahil yang ingin merusaknya. Salah satunya kabel lampu jalan yang kerap hilang dan rusak akibatnya lampu jalan mati di malam hari. Terkait hal ini, Sekda Batanghari Muhammad Azan mengimbau kepada warga Batanghari, agar seluruh fasilitas umum yang dibangun pemerintah dapat dijaga demi kepentingan bersama. Membangun itu tidak mudah, memerlukan uang banyak, maka perlu dijaga bersama. Bahwa menjaga itu tidak saja aparatu pemerintah, pun masyarakat, pun warga masyarakat bersama. Maka mari kita bersama, mohon bantu media juga, seperti disampaikan Bapak tadi, memberikan pemahaman, memberikan kesadaran kepada masyarakat umum, supaya dapat menjaga, dapat menjaga aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah. Kan untungnya kan untuk masyarakat juga ini. Pernyataan Sekda Batanghari ini pun juga dipertegas oleh Bupati Fadil Arief. Bupati mengajak warga Batanghari bersama menjaga aset pemerintah, karena fasilitas yang dibangun berasal dari anggaran APBD yang bersumber dari uang rakyat. Bupati juga berpesan agar seluruh warga Batanghari memiliki peran untuk mengawasinya dan menjaga fasilitas umum di ruang publik. Kita tolong kepada masyarakat, mari sama-sama kita mempahatkan, mari sama-sama kita jaga. Kemudian berapa kejadian, lampu jalan, yang kabel ini dipotong oleh oknum-oknum tertentu, yang mungkin ada niat-niat tidak baik. Kita minta masyarakat sama-sama kita jaga, sama-sama kita awasi. Karena pembangunan ini memakai uang rakyat keubatan pertahanan. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.